Saat ini saya berada di kampus AII, sebuah perguruan tinggi yang terbaik, bukan saja di Spanyol, tetapi salah satu yang terbaik di kawasan Uni Eropa. Saya hadir ke kampus ini untuk memenuhi undangan klub di Madrid yang bekerja sama dengan universitas ini untuk mengadakan sebuah seminar. Seminar ini cukup menarik karena mengangkat tema multilateralisme versus unilateralisme. Nah, yang menarik perhatian publik para peserta seminar adalah makalah yang dibawakan oleh Danilo Tuk yang merupakan mantan Presiden Slovenia yang kini memimpin klub di Madrid. Kelihatan sekali dalam presentasinya dia walaupun tidak banyak menyebut istilah unilateralisme, tetapi terasa sekali. Dia berulang-ulang mengatakan bahwa multilateralisme harus diperkuat dan juga dia mengatakan bahwa prinsip inilah yang bisa memberikan jaminan hak tiap-tiap negara dan juga ketentraman dunia. Banyak isu yang diangkat di samping bagaimana menjaga keamanan dunia, juga bagaimana menjamin sustainability dunia, menjaga lingkungan kita supaya tidak rusak. Tapi lebih dari itu, dia juga secara tidak langsung melihat kalau Uni Eropa ini mengalami perang Ukraina, itu tidak bisa dilepaskan dari prinsip unilateralisme yang dikembangkan negara-negara tertentu. Nah, yang dimaksud unilateralisme adalah semangat nasionalisme memperjuangkan kepentingan sebuah negara dengan mengorbankan atau mengabaikan kepentingan negara lain. Nah, sementara multilateralisme adalah prinsip-prinsip kebersamaan yang menjamin hak tiap negara dan sudah diimplementasikan sebetulnya dalam bentuk berbagai perjanjian di tingkat global. Nah, Daniel Tuk juga mengingatkan pentingnya prinsip-prinsip ini juga diturunkan. Tidak hanya di tingkat global, tapi organisasi-organisasi regional seperti Uni Eropa atau kalau Indonesia adalah negara ASEAN juga harus diturunkan. Nah, sehingga kemudian lebih terasa, lebih nyentuh, dan lebih memiliki kekuatan kebersamaan untuk melindungi interest tiap-tiap negara. Daniel Tuk juga menyinggung masalah kalau di Eropa ini terasa ada persaingan antara Amerika dan Rusia yang merubahkan variable utama timbulnya perang Ukraina, maka ada potensi apakah di selat Taiwan atau di kawasan ASEAN yang disebutnya dengan istilah Indo-Pasifik, itu persaingan antara Cina dan Amerika bisa saja meletup di kawasan-kawasan tersebut. Sehingga itu bisa menjadi titik api baru. Nah, saya berpikir kita tidak boleh menunggu sampai semuanya terjadi seperti Ukraina. Karena kalau sudah meletup, maka susah sekali untuk memadamkannya. Lebih bagus kita mengembangkan prinsip preventif, bagaimana mencegah. Sehingga semua potensi yang mengarah pada meletupnya titik api apakah itu di selat Taiwan atau di Laut Cina Selatan yang nantinya kalau terjadi kita sulit sekali menyelesaikannya. Nah, karena itu penting sekali kita memberikan dukungan seminar-seminar semacam ini, kemudian juga memanfaatkan klub-klub lobby seperti klub De Madrid ini dan banyak sekali klub-klub yang serupa yang memperjuangkan bagaimana masa depan dunia ini sebagai milik bersama, menjaga keamanannya, menjaga keberlanjutannya, dan seterusnya. Apalagi kini kita menghadapi berbagai transisi teknologi digital yang berimplikasi terhadap pengelolaan ekonomi, hubungan ekonomi di antara negara, hubungan keuangan di antara negara. Tetapi di luar itu juga bagaimana masalah pengaturan persenjataan dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan implikasi dan bisa menjamin kepentingan nasional kita berhadapan dengan negara-negara lain di tingkat regional maupun global. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga bisa membantu melindungi kepentingan negara lain. Mohon doa dan dukungannya.